Kamuskah? Nggak mau jauh, Heidkah? Yaudah, oke. Oke, nggak apa-apa. Kamus. Yaudah, semangat nih. Jadinya mau tos sama Armici? Oh mau. Oh jauh, jauh. Oh jauh. Social distancing. Tapi yang lainnya tos juga gimana dong. Ya udah sih. Dan kali ini Bruno! Untuk cewek. Apakah akan di-lockdown? Eh salah, di-lockdown. Eh kok di-lock. Di-lock ya, guys. Cornet. Iya maaf, kenapa jadi saya sih? Oh ya saya ya. Oh, diganti Kimi. Oh my God. Aku entah kenapa ya, aku lebih suka Bruno sih. Gimana menurut pendapat Cornet? Kalau di early game. Ya Kimi itu sebenarnya hero yang bisa dimana aja sih. Maksudnya di early game kuat, di mid game kuat, di late game juga kuat. Tapi kalau di super-duper late game, ya dia hanya mengandalkan. Sekarang damage-nya itu ya ke arah magical gitu loh. Ke arah magic. Hmm. Kayak tidak sekuat physical attack dari hero marksman kayak Kari. Berarti Onyx nggak ada marksman ya? Eh itu Kimi-nya. Eh Kimi-nya. Kimi-nya. Kimi-nya jadi marksman. Berarti Kimi-nya nggak akan kini mid? Iya, cuma lebih ke arah ya damage magic. Dan sebenarnya enak-enak aja sih. Cukup kuat juga dengan slow effect yang diberikan juga sama ET-nya. Energi transformation. ET. Bener kan? Bener. Nggak salah sih. Dan kali ini menurut teman-teman yang sedang menonton diari rumah, siapakah yang akan mengamankan poin penentu? Apakah Alter Ego? Apakah? Atau? Justru malah Onyx Esports. Yang akan menuju ke babak playoff nantinya dan bertemu dengan tim RRQ. Alright. Inilah dia game yang ketiga. Ketiga. Antara Alter Ego dan juga Onyx. Sudah ada satu, dua, tiga hero dari tim Onyx. Dan ceweknya yang pakai Kimi masih mencoba untuk membersihkan saja minion-nya. Dibantu juga oleh teman-teman Alter Ego dari Kari-nya yang dipakai oleh Sally Boy. Bukan Onyx yang pakai ya. Walaupun tadi kita sempat bahas juga belum pernah melihat dari Sally Boy pakai Kari-nya. Jadi mungkin akan dibuktikan di match ini kali ya. Benar, 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 benar. Dan kenapa aku yang deg-degan ya, Pak Red, ya? Kayak make-nya tadi. Sama, saya juga deg-degan. Saya juga deg-degan. Kayak aku sedih siapapun yang kalah nantinya. Lemes sekali saya lihat ini. Ini benar-benar kayak penentuan banget. Tidak boleh ada sedikitpun. Kesalahan. Iya kesalahan. Nggak boleh ada minor mistake. Nggak apapun itu. Nggak boleh. Nggak boleh, benar-benar ini nggak boleh. Nggak boleh ada titik comeback. Atau mereka akan kepikiran sampai seumur hidup. Jangan nggak gitu dong. Pasti, men ini bakal kepikiran memenun kayak rusil gini. Karena ini bukan grand final ya. Iya. Tapi kayak. Ah. Kepikiran. Cornet. Tidak. Ah. Jangan begitu. Ya udah maaf. Tenang. Oke balik lagi di gamenya. Sally Boynya kereset dong rok kursanya. Oh my god. Beruang lucu. Benar sekali. Dan lebih milih untuk dapetin bab merah dulu dan ditahan oleh Armichi. Tapi dari Rato Plainnya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini Armichi masih 1v1 dengan anti-mage. Ini selalu ya. Uranus dan juga Smeralda. Oh oh. Masih dapetin hybrid regen juga dari emblem supportnya. Masih bisa untuk cabut. Tapi Rasinya sekarat. Carmilla masih mencoba untuk di slow juga. Uh. Masih ada damage juga. Maximum charge nya masih belum maksimal damage ya. Masih belum terlalu terasa. Di Rato Plainnya juga masih mencoba untuk dibersihkan. Tapi di top lane Sasa sudah mendapatkan level keempatnya. Casius. Dicekek ah. Dicekek. Ternyata masih ada sangwin close juga. Tapi lihat rahasinya. Oh. Impact nya keluar dari Leon Murphy. Benar-benar sakit banget. Dapatkan 1 poin. 2 poin bahkan. Untuk Onyx e-sport kali ini. Dan. Ini. Yang membuat Alterygo harus mundur. Yes. Tapi ini balik lagi. Seperti game pertama. Iya. Onyx duluan dapetin 2 poin kill. Turtle resurrecting soon. Kayak game pertama nih. Game kedua juga sih sebenernya. Tapi kita gak tau sih ini mid game, late game. Oke. Cuma tuh dikejar lagi. Oh dikejar. Karena ada pada langsung dicekek. Begitu aja tapi ceweknya. Pasti. 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 Hilangkan 1 dan poin killnya. Dan poin killnya. Didapatkan oleh Torasili Boy juga. Dikerjar lagi. Doi Alterygo juga langsung ditembakkan. Dan bahkan langsung didapatkan kill secure nya. Sama Calvin Winata. Wow. Maximum charge nya. On point banget. Calvin Winata yang akan berubah namanya menjadi Calvin Wow. Karena wow banget. Maximum charge nya. Oke. Untung masih cewek ya namanya. Wow. Wow. Calvin wow. Dan kali ini di arah atas Mauzi. Masih coba untuk ke jomblo sendiri aja di arah. Yang belum didatangi oleh temen-temen oning esports. Karena masih sibuk di arah mid. Ya Murphy terpaksa mengeluarkan bad fish nya juga. Terima kasih Cornet. Yes. Udah dapetin buff merahnya terlebih dahulu. Mauzi nya digeng empat orang lah. Aduh WC kan. Mereka juga ditendang dia walaupun ada vengeance nya. Tapi tidak berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat di bawah. Tapi lihat di bawah. Di bawahnya juga Esmeralda nya. Juga harus dihancurkan oleh tiga orang. Iya. Dan turtle nya. Tidak ada retribusi sekarang. Siapa yang akan mendapatkan enter dati dapatkan oleh curry nya. Dan Casius nya juga masih bisa terima. Tidak apa. Udah kejawab itu. Dan sasa di arah atas bertokus pada objektif kali ini. Oning esports. Mereka memang mungkin bisa dibilang ya. Oke ngeladenin semua team fight yang dibuat sama alter ego. Juga mulu loh ya. Oke mereka gak lupa sama objektif. Iya iya. Oh ada udill juga dibakar dengan menggunakan palirnya. Masih ada bad fish juga. Masih ada shengun claw juga. Tapi udillnya davis nya juga besar juga. Tapi lihat di gocek gocek sama seorang leo murphy nya. Rasinya. Masih bisa survive. Ada masih mumcar hati hati. Ada rasi juga. Ada tapi ga bisa sih. Gika direito gunakan ada masing mumcarnya Optimus yang wow lagi. Masih mau charge well lagi. hadiseli boynya. All in seri waynya. Oh my god. Liat atas seorang � benchmark. Incercah si gila. Soalnya机 sil saya, si gila. Ma orna Vice ли saya. Tapi ga ada full ultimate. Damage sayang banget, padahal itu momennya gokil banget loh. Dapetin tiga, langsung dilempar ke arah Tourette. Tapi sayangnya agak sedikit terlambat ya, case-use-nya. Tadi temen-temennya udah pada ke pick-off. Dan bahkan kali ini, meskipun sudah ada speed push yang dilakukan oleh Mangsi di atas. Tapi lihat damage dari seorang Calvin, wow. Wow, Calvin wow, emang damage-nya wow sekali. Benar-benar besar banget. Lihat, sudah dapetin level 10. Dan ini replay by Realme-nya. Walaupun tadi ada momen yang keren banget. Ini bakal menjadi top trending live stream dari Nemo ya. Ini kalau dapetin momen itu. Oh ini bagus banget. Dicek kek SmackDown. This is the man. What's up, what's up, what's up, what's up. Dan kita lihat lagi-lagi kali ini. Onyx mulai mendominasi dan bahkan army chain-nya. Waduh. Yang kita tahu sebenarnya itu Uranus itu thank you banget. Tapi hanya dicucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Ilang. Ia. bagus banget sih Casius selalu on point banget dan anti-match kali ini kalau coba untuk one v one kak enggak ternyata karena sudah ada turtle yang akan menjadi objektif yang akan dicolek oleh alter ego di match bakal berfokus untuk ngambil objektif di arah bawah sepertinya dia akan terlalu musingkan objektif turtle yang berhasil lewankan oleh tim alter ego ya sebenarnya Casius perfect matchnya bagus banget sih emang umur tuh nggak ada yang tahu ya gimana ya maksudnya dia send your gitu loh jadi lebih banyak yang baru-baru nyebut saya gitu nggak jadi eh bercanda ya guys ya ini karena aku kenal sama Casius jadi suka kelewatan bercanda-nya maaf Casius I love you dan kali ini networknya sebenarnya nggak terlalu berbanding jauh tapi poinnya cukup jauh nih kornet ya objektif turtle juga masih diungguli oleh Onyx ini cewek harus hati-hati sih jangan kayak tadi lagi karena pede banget tadi dia mikir dia punya dia punya purify dia punya purify dan dia di depan banget offside banget jadi pas perfect matchnya dikeluarin gurita gurita ini dikeluarin eh tiba-tiba kecek dan yang mereka incer dari alter ego ya udah kita dapetin kimia dan kita sabar lagi set up lagi jangan terburu-buru ini kalau Uranus berantem sama Sperolnya bisa sampai tahun depan tapi kita lihat udilnya bener-bener low banget masih oh enggak ternyata masih ada silly boy kali ini oh lihat wajah 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 tapi lihat ternyata terkena rasinya dan Bang Anti Messia juga dincar juga sekarang dia ceweknya menjaga jarak juga tidak mau offside lagi dan mencoba untuk di slow dan bahkan karinya mendapatkan point kill keduanya sasanya menunggu juga di arah belakang mencoba untuk langsung maju lagi tapi masih ada flicker dan melompat ke sisi yang lain RMG sekarang masih belum ada teamfight dan ini akan menjadi snowballing juga karena lihat golnya tidak berbeda jauh sekarang Iya tapi berbeda seribu aja waktu kali ini mulai dikejar oleh tim alter ego lihat ceweknya tapi wumangzi nya masih bisa di pick off ternyata ini bakal menjadi game yang cukup panjang mungkin ya karena ini zengit sih dari kedua tim bener-bener masih bisa untuk nyusul walaupun tadi awal-awal kayak 93 kok enggak salah jauh banget Iya tapi kemaren udah mulai disusul kali ini bener-bener bener-bener dan let alter ego bener-bener fokus banget untuk mendapatkan objektif semakin banyak objektif yang didapatkan ini bakal lebih enak lagi rotasinya jadi ini tuh yang dilakukan sama Onyx juga di arah atas dan PR dari Onyx mereka harus kelarin kalau bisa di bawah 15 menit ketika gamenya sudah lebih dari 15 menit dan dia bener-bener super duper late game mereka punya kari plus mereka juga punya support mix yang namanya adalah leo murphy sis ya Sicilian leo murphy itu bener-bener kayak ketika maksumananya semakin nambah-nambah dan nambah demikian sekali bad impact tuh hilang Lord aja mungkin bisa tidak ilang kalau sudah sampelád udah 9- anlam-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem-lem tapi ning-lem-lem-lem-lem-lem Tapi ya butuh 6 jam gitu lo iya iya kamu mengekesonWithion Ừ Dian kali masih menunggu duluвой Sangat bet olmasenya tercukaiług root oil Oh my god Giant Oh my god maginar lagi Jos Bener-bener ini casuOS Bener-bener ini CasuOS dari kecil dia main PS Jago banget nih, pake Smackdown dia nih ya Gila loh, RKO-nya loh Dicekik terus loh, dicok slam terus loh Cok slam Gak gitu, Kornet Gila ini Luar biasa Sudah mulai mendapatkan moment tuh mereka kembali Dengan waca-waca-waca yang dibuka oleh Kornet ya Ini bahaya, Ony kalau semakin lama lagi Ini ditarik ulur banget sih Perfect face-nya udah bikin merinding anak-anak Onyx Esports Walaupun masih cooldown untuk Fatal League ya Mereka bener-bener harus menjaga jaraknya Tidak boleh dempet lagi Padahal yang maju itu baru beruburnya aja Itu baru beruburnya dong Baru beruburnya aja Odil udah mengamankan minta terangkaian juga Dan Gila sih Gila sih Dari Rashi juga udah double force Kali ini Alter Ego mulai mendominasi Apakah Onyx bisa mendapatkan satu momentum Untuk membalikan keadaan Atau justru mereka ditarik ulur terus sama Alter Ego Sampai kali ini udah menit ke-11 loh Onyx Yes, yes, yes That's right Dan menuju untuk Lordnya muncul di 15 detik lagi Terkena stun masih cukup tebal Cassius ya Masih punya perfect match Dan lebih milih untuk mundur lagi Dan Sally Boy-nya ini udah bener-bener sakit banget sih Ini udah enak banget untuk nge-burst Hero-hero yang tebal dari Tebal Alter Ego Tapi lihat ada 1, 2, 3 hero juga di stun Mau V-nya masih bisa untuk cabut harusnya masih ada Vengeance juga Dikeluarkan Inferno-nya ada Sally Boy juga datang untuk membantu Ditebein Kangga ternyata Maximum Charge Apakah ada Calvin Wong lagi? Ternyata tidak Masih bisa untuk di gocek Masih bisa untuk di dodge Iya dan kali ini Cassius Harus berarti-arti menjadi kunci dari tim Alter Ego Bakal terpik off Immortalnya pecat dan Tepik off begitu saja Oh tidak ada Kane Atau Big Show Atau mungkin Randy Harten lagi Dari Alter Ego Mereka ngilangin Cassius ya Ini kesempatan juga untuk adik e-sports mungkin Mereka akan mencoba untuk dapetin Lordnya Dan dalam 15 detik lagi Lordnya akan di-in-hage Dan mereka akan menunggu zoning out terlebih dahulu Di stun lagi Jet Kundo juga lihat Tipis banget Tapi masih ada ultimate dikeluarkan juga Oleh seorang armicinya Ada ultimate mencoba untuk datang lagi Dan masih bisa untuk diri seternyata Mamo Chan Ini masyarakat grouping Mereka bakal sulit banget Gak boleh satu persatu Karena memang Onyx nih ya Mereka bener-bener nyari momentum Mereka harus ngeculik satu persatu dari tim Alter Ego Kalau misalnya Alter Ego-nya grouping Ini bakalan sulit buat Onyx untuk ngeculik Permasalahannya adalah Mereka cukup ngejauhin Perfect Match dari Cassius Coba ngincer ke arah Seri Boy atau nggak Leo Murti terlebih dahulu Tapi Udah Kalau ada Cassius tuh Apa kata-kata kamu Di-cancel aja di slide ke kiri ya Udah Di slide ke kiri Gak usah Di Perfect Match lagi soal Cassius Udah Silang aja silang Silang aja silang Gak boleh Kalau kamu Dijauhin-dijauhin Kamu checklist tuh si Cassius Udah Kamu nanti dicekek Kamu gak akan bisa kabur dari mana Kamu tidak akan bisa hidup enak Oh lagi-lagi Cassius Dibulangkan lagi Oh my god Ini bahaya sih buat Alter Ego Ingat ini adalah Jalan terakhir menuju playoff Kalau mereka kalah Di sini Ini harusnya dari Armichi yang buka mapnya Bukan Cassius ya Cassiusnya adalah poin penting Untuk inisiator dari Markan Ego Sudah mulai sekarang Satu bar lagi Ada Sally Boy juga Empat melawan lima kondisinya Mencoba untuk dihanakan Micinya Oh sakit banget Dan bakal dia bagus Sakit banget Sekarang CDO-nya Dan tidak didapatkan juga Siapa dapetin launch Ternyata dapet sama Kimi Dan masih bisa bertahan juga Sally Boynya karena belakang Mau dia sekarang juga Masih murah Inferno Masih mencoba untuk bertara ada Cassiusnya juga Lihat Perfect Matchnya Mau mikir kamu Enggak ternyata Masih bisa ditahan Kali ini Gak akan terlalu dibaksakan oleh Alter Ego Dan Onyx pun Dia berhasil mendapatkan Lord mereka Sangwin Cloud dijepit Ada Bad Impact Tapi ternyata masih ada Purify Dari cewek Dan ini Ini harusnya menjadi informasi juga Untuk Alter Ego Kalau Carl Spin Wow Gak punya Purify Yes Bersama dengan Ultimates juga Aduh aku pengen lihat Momen lima-limanya dah Cekek dah Gak bisa Sabar Sabar Pengen lihat aja Gemesnya seru banget kayaknya nih Ada Flicker juga Atau malah dia keculik lagi Ini harus berhati-hati Dari Alter Ego-nya Dan Onyx bener-bener harus Kalau bisa dia dapetin lagi Casius-nya harus Dimatin dulu gitu Gak boleh main dulu Dan Kali ini Dari Alter Ego Mereka coba untuk Rotasi lagi Mutri ngedapetin Objeknya sebanyak-banyaknya Karena Tahan sih mereka nih Iya Misalnya nih Kibiter aja Untuk tim Alter Ego Dipaksa dikandangin Gak boleh keluar Lordnya harus di-take down terlebih dahulu Kalau mereka mau set up war Karena ini bakal bahaya banget Oh gila Setengah daerah Bener banget Dan di arah batu Dan di arah batu Dan di arah tengahnya Kalau udah mulai bolong Harus di cinahan Di arah tengahnya Masih mencoba untuk Bersihkan minionnya saja Tidak mau terburu-buru Bener-bener rapi banget Pergerakan dari Alter Ego Menuju ke arah atas lagi Dan di arah bawahnya Masih ada tamus juga Dibersihkan dengan bad impact Dijepit lagi sama Sengen Cloud Coba untuk menunggu Tidak mau terburu-buru Lihat damage-nya sudah Mulai sakit juga dari ceweknya Tinggal gimana caranya Untuk inisiater dari Cassius Ini bener-bener nunggu momen aja Ini Cassius ya Kalau dia maju perfect Matchus dia flicker Wah itu bakalan Oh terkena stun Oh gila Army C-nya bakal hilang Minar mistake Yang terulang kembali Tapi ternyata sekarang Dari army C-nya Yang tiba-tiba terkena stun Dari burst fireball-nya Udil-dil-dil-dil-dil-dil Dan kali ini anti-match Coba clearing aja Minionnya sudah mulai masuk Juga di arah bawah Tapi lihat Cassius Cassius kebakar Dia sudah mengeluarkan fatal lidia Bakal hilang begitu saja Hanya terkena satu Tapi lihat Dia bakal hilang juga Kali ini satu untuk satu Anti-match sudah mulai masuk Falling Starmon Tapi kita lihat Bakal berfokus ke arah inhibitor Dia ramit Sepertinya dari tim Onyx Saksanya dia masih hidup Saksanya bakal pulang terlebih dahulu Setup ulang lagi Dari tim Onyx Esports Aduh ini greget banget Ya Allah Tuhan Sudah menunjukkan 16 menit lagi Falling Starmonnya Di pop-up tadi Lebih ke arah belakang Dan dibersihkan lagi Cannonnya juga dihilangkan Begitu aja Leo Murphy-nya Harusnya stack-nya sudah mulai banyak Dan ini akan menjadi Define untuk Alter Ego Dan terpaksa Onyx tidak bisa memaksakan Dan lebih milih untuk mundur lagi Ngamani jungle-nya Dan menunggu untuk Lord yang berikutnya Mungkin ketika Lord-nya sudah Mendapatkan match attribute-nya Di menit 18 Ini kemarin ya Kita memprediksi kalau Kemungkinan besar Onyx yang mungkin Agak sedikit sulit masuk ke playoff Tapi Match ini bener-bener ngebuktiin Onyx kuat banget sih Ini sudah full item banget Mungkin dari Sisi line-nya harusnya sih Bikin immortal Iya Jadi Bangal coba dibuka di arah buff kah Diambil Amat seliboy Aman Masih aman Masih bisa untuk diamankan Untuk buff merahnya Buff birunya udah mulai muncul Di zoning juga sekarang Dari tim Onyx Sasanya juga Sudah mulai Oh Sasanya belum ter-peak off ya ternyata Walaupun dia pakai emblem assassin Dan bahkan dia dapetin assistnya Totalnya 7 Lumayan Dia bisa jadi shotgun killer Kalau kata Profesor Kabe Dengan tenangan mautnya ya Oke Ini bakal coba set up ulang Nunggu Sembari nunggu Lord yang kedua 10 detik lagi Akan muncul Kali ini Ini siapapun yang dapetin Lordnya Bisa jadi momentum Untuk timnya sih Iya bener-bener Bener-bener Atau justru Kalau ada blunder-blunder lagi Ini Alterygo gak bisa Keculik satu-satu sih Susah banget Gak bisa banget Lihat di atasnya Baru diomongin Tempaknya ada 2F Dragon juga Masih ada immortality juga Masih juga ada Tapi ternyata Masih ada purify dari Calvin Tapi lihat tuh di arah midnya Oh my god Antimates bener-bener berfokus Ngedapetin objektif turret Kali ini Base-nya Sudah mulai terexpose Dari tim Alterygo Onyx Mereka tinggal tarik ulur Mereka tinggal cari satu momentum Atau mungkin didapetin lord mereka yang kedua Ya mungkin agak sedikit sulit dikontes oleh tim Alterygo Selain Alterygo Mereka harus cari cara gimana caranya mereka nge-defense Wah ini space created banget sih Dari Onyx rapi banget Dia paksain untuk coba geng Dari satu hero-nya Dari tamusnya di atas Tapi diam-diam Antimates pake Esmeralda Seperti main pake Hayabusa Sprintus dia sendiri Sprintus sendiri ya Dan mereka sadar sekarang Dari ceweknya tidak ada purify Dan bisa saja Kalau Cassiusnya mau Tapi gak ada sih Dia gak ada flicker sih Susah kombonya ini Untuk perfect matchnya Susah untuk ngejangkau Ceweknya Bakal dijagain banget pasti Sama support-support dari Onyx Tapi mereka memaksainya Oke mudah persis Hey bait dulu deh Coba bait Karena di arah atas Antimates dihala banget Sama pergerakannya Maung Z kali ini Oh mulai berkumpul Mulai berkumpul juga Dua bar lagi Dan bahkan dari Cassius Dijepin juga cewek Tapi tidak ada Po-up damage Itu agak sedikit sayang Wasted banget Hermicinya Mencoba untuk nge-backup juga Lihat satu bar lagi Juga darah Lord yang terhormat Ya Selly Boy Yang mencoba untuk fokus Terdistract Bingung dia mau ngapain Mau liatkan Ke arah Lord Atau mungkin lebih Ke arah tim Onyx Dan Lordnya diambil Sama cewek Calvin Widata Wow Gak tak banget Cassiusnya mau ilang Selly Boynya juga ilang Tiga udah mulai ilang Gak bisa ini Ini sulit banget Ini susah banget Tiap mitnya Udah mulai kebuka juga Calvin Wow Yang mungkin akan nge-push juga Bersama dengan Lordnya Sama sekali kali ini Semangat kali teripecahkan Rajinya bakal 1v1 kali ini Lihat Lordnya sudah mulai masuk Dan bahkan Oh ini akan menjadi mimpi buruk Untuk Alter Ego Dan bahkan Onyx Esports Yang mungkin akan kembali lagi ke atas langit Dan inilah dia game yang ketiga Untuk tim Onyx Esports Dua satu Oh my god Alter Ego Mereka harus Tumbang kali ini Di playin Di hari yang pertama Onyx Esports bakal masuk Menuju ke babang playoff Dan bertemu dengan tim Argyu Wow 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 Onyx sang landa kuning Yang sudah lama turun ke bumi Atau mungkin jauh lebih di bawah bumi Dan mereka mencoba untuk naik perlahan-lahan ke atas langit Dan mereka berhasil memenangkan game ketiganya 2-1 Dan akan melanjutkan ke babak berikutnya Dan punya tambahan satu nyawa Wow Ini yang akan menjadi story yang luar biasa juga untuk tim Onyx Yang kita lihat mereka performanya naik turun Naik turun Turun banget Turun banget Turun banget Naik lagi Naik lagi Dan Udil yang setelah berminggu-minggu tidak bermain Iya mbak Udah mbak Iya makasih banyak Udah Udah mbak